Hai kembali lagi di channel saya Apsidi Sang Musyafir Ovisial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru seputar Amanda Monopo dan Billy Syahputra. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Amanda Monopo dan Billy Syahputra. Mari kita simak bersama. Hubungan asmara Amanda Monopo dan Billy Syahputra kini tengah jadi sorotan. Hubungan Amanda Monopo dan Billy Syahputra yang sebenarnya. Ibunda Amanda Monopo, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta menyebutkan indikasi masalah dalam hubungan putrinya dengan Billy Syahputra. Isu yang santer beredar Amanda Monopo dan Billy Syahputra sudah putus. Meski hingga saat ini belum konfirmasi resmi baik dari Amanda Monopo dan Billy Syahputra seputar hubungan mereka. Soal hubungan Amanda Monopo dan Billy Syahputra, Ibunda Amanda Monopo punya sebutan sendiri. Meski demikian, tak sengaja Hennie Monopo, Ibunda Amanda Monopo menyebut persoalan di dalam hubungan anaknya dengan Billy Syahputra. Seperti dikutip grid ide dari saluran YouTube Kopi Viral, Rabu, tanggal 24 Februari 2021, Ibunda Amanda Monopo, Hennie Monopo menceritakan hubungan anaknya dengan Billy Syahputra. Setahu saya, Billy Syahputra, baik-baik saja sih, kata Ibunda Amanda Monopo. Namun, menurut Ibunda Amanda Monopo, ada indikasi kecemburuan di hubungan putrinya dan adik kandung mendiang Olga Syahputra itu. Hennie Monopo mengatakan, ya biasalah namanya anak muda, ada cemburu atau apa ya misalnya. Jawaban Ibunda Amanda Monopo pun lantas direspons oleh Ramzi yang seakan menemukan jawaban terkait renggangnya hubungan Billy Syahputra dan sang kekasih. Oh cemburu, kata Ramzi. Ramzi yang menjadi pemandu acara dalam tayangan tersebut meminta pendapat Vicky Prasetyo yang tak lain adalah sahabat Billy Syahputra. Tapi memang sahabat lu, Billy Syahputra, cemburu, tanya Ramzi pada Vicky Prasetyo. Vicky pun seolah mewajarkan sifat cemburu Billy Syahputra sebagai bentuk perasaan cintanya pada Amanda Monopo. Ya karena saking sayang, orang kadang cemburunya lebih. Saking khawatir takut kehilangan, kata Vicky Prasetyo. Sementara itu, saat ditanya soal isu kandasnya hubungan Amanda Monopo dengan Billy Syahputra, Hennie Monopo justru enggan menjawab. Kalau putus, saya enggak tahu, tanya Billy dan Amanda, tutup Hennie Monopo. Status Amanda Monopo dan Billy Syahputra. Saat ini, Amanda Monopo dikabarkan juga sedang mengalami ketakutan pasca menerima ancaman dari media sosial oleh seseorang yang tidak dikenal. Amanda Monopo menerima ancaman pembunuhan sehingga dia dan keluarganya sepakat menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum. Di tengah kabar ancaman pembunuhan, Amanda Monopo juga diisukan telah putus cinta dari Billy Syahputra. Bahasa mamanya itu, cooling down, kata Rasman melalui sambungan telepon, selasa tanggal 23 Februari 2021. Hennie melanjutkan, keduanya butuh mengavaluasi diri masing-masing. Meski begitu, hubungan keduanya yang dikabarkan kandas tidak jadi masalah atau tidak memperkeruh kasus ancaman pembunuhan.